Nur setasatria karang tirta jilid 7. Gurunya itu tentu akan mempergunakan ibu kandungnya sebagai sandra untuk memaksa ia datang menghadaplah tidak tahu apa yang akan dilakukan Nyi Dewi Durga Kumala terhadap dirinya kalau ia terpaksa datang menghadap. Gurunya yang telah menganggap ia sebagai anak sendiri itu amat menyayangnya. Hal ini ia ketahui benar. Akan tetapi ia telah mengkhianati Wura Wuri dan tentu saja hal ini membuat gurunya itu marah sekali dan ia tidak akan merasa heran kalau gurunya itu membencinya karena pengkhianatannya inilah tidak dapat membayangkan mana yang lebih kuat antara rasa sayang dan rasa benci yang terkandung dalam hatinya Dewi Durga Kumala terhadap dirinya. Seperti juga kalau ia memasuki wengker, memasuki Wura Wuri juga berarti memasuki sarang harimau. Seorang diri saja, tidak mungkin ia dapat melindungi dirinya sendiri, terutama diri ibunya kalau ia berada di kota Raja Wura Wuri dan dianggap sebagai musuh dan dimusui. Akan tetapi, bagaimanapun juga masih ada harapan, yaitu rasa kasih dalam hati gurunya terhadap dirinya. Mungkin gurunya akan mengajukan dua pilihan, yaitu mengabdi kepada Wura Wuri dengan setia, atau ia dan ibunya akan dibunuh. Apapun yang akan terjadi, akan dihadapinya karena berbeda dengan di wengker, di Wura Wuri ia masih mempunyai harapan besar mengingat akan kasih sayangi Dewi Durga Kumala terhadap dirinya. Dengan cepat puspa Dewi lalu melanjutkan perjalanannya tanpa ragu lagi menuju ke Wura Wuri. Apapun yang akan terjadi, akan dihadapinya. Yang penting, ibu kandungnya harus dapat diselamatkan. Aku harus menyelamatkannya ucapan ini berulang kali dibisikan mulut yang manis itu dan kedua kakinya yang mungil melangkah dengan cepat. Gadis itu bertubuh ramping, tingginya sedang, rambutnya panjang terurai sampai di punggung, rambut yang hitam berombak. Rambut yang hitam itu membuat kulit lehernya tampak lebih putih mulus. Wajahnya bulat telur, matanya lebar bersinar terang penuh semangat, hidungnya mancung, ujungnya agak menjungat memberi kesan lucu, mulutnya berbentuk indah dan bibirnya menggerahkan. Pakainya dari sutra halus dan di punggungnya tergantung sebatang pedang dengan gagang dan sarung terukir indah. Aku harus menyelamatkan ibu Lasmi untuk menebus kesalahan ayah sehingga selama belasan tahun ibu Lasmi hidup menderita. Aku yang akan membawanya pulang. Demikian, Niken Harni, gadis itu, berkata kepada dirinya sendiri. Niken Harni adalah secorang gadis yang pemberani. Ketika muncul Puspa Dewi sebagai kakak dirinya dan mendengar cerita tentang Nyil Lasmi, istri ayahnya yang pertama, diam-diam ia sudah merasa penasaran kepada ayahnya dan merasa ibah kepada Nyil Lasmi. Maka, ketika rombongan keluarga mereka tiba di karang tirta dan mendengar musibah yang menimpa kilurah pujosa putra sekeluarga, dan hilangnya Nyil Lasmi diculik orang-orang kadipaten wangker, ia marah sekali. Ketika mendengar bahwa Puspa Dewi sudah pergi melakukan pengejaran ke wangker, ia pun dam-diam pergi tanpa pamit untuk menyusul Puspa Dewi dan berusaha untuk membebaskan Nyil Lasmi. Ia sengaja tidak pamit karena kalau ia pamit, tentu ayah dan kakeknya akan melarangnya. Bagaikan seekor anak harimau yang baru pertama kali keluar dari sarang orang tuanya, Niken Harni sama sekali belum berpengalaman dan ia hanya mengandalkan keberaniannya saja, juga ia merasa bahwa ia telah memiliki ajikan nuragan yang cukup tangguh. Ayahnya sendiri yang menggembelengnya sejak kecil mengatakan bahwa ia berbakat besar dan saat itu semua ilmu ayahnya telah ia kuasai sehingga menurut ayahnya, tingkat ketangguhannya tidak berada di bawah ayahnya sendiri. Ia memiliki kepercayaan yang besar sekali akan kemampuannya sendiri, maka ketika akhirnya pada suatu siang ia tiba di kota Raja Wengker, dengan berani ia memasuki pintu gerbang kadipatan yang dijaga belasan orang prajurit Wengker seperti memasuki rumah sendiri. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Mbak Kayunya, Puspa Dewi, kemarin malam telah meninggalkan Wengker, tidak tahu bahwa para pimpinan Wengker, yaitu Adipat Pilingga Wijaya, Dewi Mayang Sari, Hersi Bajra Sakti, dan Tumenggung Suramenggala baru saja pagi tadi mendapat berita yang membuat mereka terkejut dan marah sekali. Wiro Bento dan Wiro Bandrek pulang dan memberi laporan bahwa usaha mereka mengantar Yilasmi ke Hurawuri telah gagal karena muncul Kipatih Narotama yang melindungi wanita itu. Hei, berhenti tiba-tiba Nikan Harni mendengar bentakan dan tahu-tahu ada 12 laki-laki berpakaian seragam telah menghadang di depannya, dipimpin oleh seorang laki-laki berusia 40 tahun yang mukanya hitam sekali, kunisnya sekepal sebelah dan matanya melotot lebar. Tubuhnya tinggi besar dan kokoh. Juga anak buah mereka yang terdiri dari laki-laki berusia antara 30 sampai 40 tahun itu rata-rata bertubuh besar dan kokoh, akan tetapi wajah mereka tidak ada yang tampan. Memang sudah terkenal bahwa orang-orang kadipaten wengker. Bertubuh jelek dan sikapnya kasar. Agaknya kegagahan, kekasaran, dan kekuatan, bukan ketampanan, yang menjadi kebanggaan mereka. Kalau wanitanya biasa-biasa saja, ada yang cantik dan ada juga yang buruk. Kalau gadis biasa, menghadapi 12 orang laki-laki yang menyeringai memperlihatkan gigi yang besar-besar dan pandang mata beringas itu, tentu sudah menjadi takut dan lemas, seperti seekor anak domba di Kepung Serigala. Akan tetapi Nikan Harmi bukan anak domba, melainkan anak harimau. Harimau muda yang belum mengenal takut. Melihat mereka menyeringai menjijikan dan menghadangnya, ia berdiri tegak, kedua kakinya agak terpentang, kedua tangannya bertolak pinggang, kepala diketikan, matanya mencorong, hidungnya kembang kempis, semua ini pertanda bahwa Nikan Harmi sedang jengkel atau marah. Huh, kalian ini segerombolon anjing serigala mau apa menggonggong dan menghadang perjalananku 12 orang penjaga itu bukan marah, melainkan terkejut dan heran sekali melihat gadis yang asing, gadis muda belia yang cantik jelita ini, berani bersikap dan bicara seperti itu terhadap mereka. Pimpinan mereka yang berkumis tebal itu tertawa bergelak menoleh kepada anak buahnya yang berada di belakangnya. Wahahahaha. Kawan-kawan, kalian lihat dan dengar ini. Lucu sekali 12 orang itu tertawa semua. Kalau bukan gadis muda cantik jelita yang memaki mereka segerombolan serigala, tentu mereka sudah marah sekali dan mungkin mereka akan langsung membunuhnya. Eh, bocah denok montrok-montrok, ayu kuning manis merakati. Kalau kami segerombolan serigala, memang kami sedang kelaparan dan kebetulan sekali engkau, seekor domba bertina muda berdaging lunak dan berdarah hangat. Hem-hem si kumis tebal itu menjelat-jelat bibirnya dan Nikan Harni melihat betapa 12 orang laki-laki kasar itu semua menjelati bibir mereka sendiri, seolah mereka itu memang segerombolan serigala yang mengilar untuk merobek-robek tubuh domba, migunyah dagingnya dan menjelati darahnya. Mengkirik, meremang, juga ia, akan tetapi ia makin marah. Kalian jahannan bosan hidup. Hayo kembalikan ibu lasmi kepadaku dan tiba-tiba gadis itu sudah menerjang dan mengamuk. Bagaikan lesus, angin puting beliung, tubuhnya berputaran, kedua pasang kaki tangannya menyambar-nyambar dan 12 orang itu berteriak dan berpelantingan. Mereka itu hanyalah prajurit-prajurit biasa dari wengker yang hanya mengandalkan penampilan angker dan tenaga kasar belaka, maka menghadapi terjangan Nikan Harni yang memainkan ilmu silat yang cukup tangguh, tentu saja. Mereka kocar kacir. Apalagi mereka sudah terkejut dan nyali mereka terbang mendengar gadis itu menuntut dikembalikannya ibunya, yaitu Nyilasmi. Tak salah lagi, ini tentu gadis yang kemunculannya ditakut itu menggungsura menggala, yang kabarnya sakti mandraguna, putri Nyilasmi. Puspa Dewi 12 yang semua telah merasakan tamparan atau tendangan gadis itu yang membuat mereka terpelanting berseru ketakutan lalu melarikan diri untuk melapor kepada Tumenggung Suramenggala. Huh, tikus-tikus pengecut Nikan Harni mengejek sambil tersenyum dan membusungkan dadanya yang sudah menonjol itu dengan bangga karena di situ terdapat banyak juga orang yang menyaksikan sepak terjangnya itu. Ia lalu memasuki kota Raja Wangker dengan niat mencari rumah Tumenggung Suramenggala karena ia mendengar di karang tirta bahwa biang kela di penculikan itu adalah Tumenggung Suramenggala. Mendengar laporan para prajurit jaga bahwa Puspa Dewi memasuki kadipatan Wangker, tentu saja Tumenggung Suramenggala menjadi terkejut dan ketakutan. Ia tahu betapa saktinya Putri Nyilasmi itu, maka cepat ia berlari ke istana Adipatilinggawijaya dan dengan muka pucat dan napas. Terengah-engah melapor kepada puteranya tentang munculnya Puspa Dewi yang ditakuti. Aha, ia berani datang? Bagus, kebetulan sekali, Kanjeng Rama, aku tinggal menangkapnya saja kata Adipatilinggawijaya yang sekarang memanggil ayahnya dengan sebutan Kanjeng Rama seperti lajimnya keluarga bangsawan. Harta dan pangkat biasanya memang mempengaruhi sikap orang sehingga ucapan dan gerak-geriknya berubah sama sekali, disesuaikan dengan harta atau pangkatnya. Puspa Dewi berani datang kes ini? Hem, seperti ia sendiri saja wanita sakti di dunia ini. Kakang Mas Adipati, biarlah aku yang akan membunuh gadis sombong itu kata Dewi Mayangsari kepada suaminya. Linggawijaya tersenyum maklum. Ia maklum akan kesaktian istrinya. Akan tetapi dia tidak yakin istrinya akan mampu mengalahkan Puspa Dewi. Pula, dia tidak ingin Puspa Dewi dibunuh. Teringat akan kejelitaan Puspa Dewi, timbul berahinya. Tidak, dia jeng. Tidak pantas kalau untuk menangkap secorang gadis pengacau saja engkau yang harus turun tangan sendiri, seolah-olah di Wengker sudah tidak ada yang mampu melawan Puspa Dewi. Biarlah, aku akan memimpin sergu prajurit pengawal istana untuk menangkapnya. Bunuh saja dia Dewi Mayangsari berseru karena diam-diam ia membenci Puspa Dewi yang kabarnya cantik dan sakti, apalagi gadis itu telah menjadi satu di antara sebab utama gagalnya persekutuan yang menentang Kauripan setahun yang lalu. Sabarlah, dia jeng. Aku sendiri juga membencinya dan aku sendiri yang akan membunuhnya kalau saatnya tiba. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan kenyataan bahwa ia adalah Sekar Kedaton Kadipaten Wurawuri karena Nyi Dewi Durga Kumala, permaisuri kerajaan itu adalah gurunya yang amat menyayangnya sehingga ia diangkat menjadi putrinya. Akan tetapi lebih menguntungkan kalau kita menangkapnya dan menyerahkannya kepada Wurawuri, Dewi Mayangsari menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, ia mengerti bahwa ucapan suaminya itu memang benar. Kebencian pribadi memang kalau perlu harus dikesampingkan demi kepentingan Kadipaten yang harus menggalang persatuan dengan para Kadipaten lain agar kedudukan mereka kuat untuk melawan Kauripan. Sesukamulah, Kakang Mas, katanya. Adipat Pilinggawijaya lalu membawa seregu pasukan pengawal sebanyak 12 orang. Tumenggung Suramenggala yang ingin melihat sendiri gadis yang ditakutinya itu tertangkap ikut pula menyertainya. Tidak ketinggalan Wiro Bento dan Wiro Banrek yang baru datang melaporkan bahwa Nyi Lasmi dirampas dan dilindungi Kipatih Narotama. 14 orang ini bergegas pergi mencari gadis yang baru saja memasuki kota dan merobohkan 12 orang penjaga di Gapura itu. Pada waktu itu, Hersi Bajrah Sakti tidak berada di Kadipaten, maka dia tidak tahu akan urusan itu. Linggawijaya sengaja tidak memberi tahu kepada guru dan penasehatnya itu, karena dia khawatir kalau-kalau kakek itu akan memperkuat pendapat istrinya, yaitu bahwa Puspa Dewi sebaiknya dibunuh saja. Sementara itu, Niken Harni yang bertanya kepada orang-orang yang dijumpainya di jalan, mendapat keterangan di mana rumah itu menggung Suramenggala. Cepat ia menuju ke rumah itu. Melihat tempat tinggal orang yang dicarinya itu merupakan gedung besar dan di Gapura Pekarangan yang luas depan gedung itu terdapat empat orang prajurit yang berjaga, Ia langsung saja melangkah masuk. Hi, siapakah Handika? Tidak boleh sembarangan masuk ke sini tanpa izin bentak kepala jaga yang tubuhnya tinggi kurus. Empat orang penjaga itu sudah berdiri menghadang di depan Niken Harni dengan sikap galak. Niken Harni yang dihadang mengerutkan alisnya, berdiri tegak bertolak pinggang dengan kedua tangan lalu bertanya. Ijin siapa? Ijin dari kami tentu saja bentak si tinggi kurus. Hem, memangnya kamu yang mempunyai rumah ini kepala jaga itu tertegun juga dan sejenak dia bingung tak dapat menjawab. Seorang temannya yang menolongnya, menjawab. Rumah ini milik Gusti Tumenggung Suramenggala. Handika siapakah dan apakah Handika ingin menghadap Gusti Tumenggung? Yang penjaga ini khawatir kalau kalau gadis yang membawa pedang di punggungnya ini mempunyai hubungan dengan Tumenggung Suramenggala sehingga kalau mereka bersikap kurang hormat, mungkin saja akan dimarahi majikan mereka. Mendengar ucapan ini, kemarahan Niken Harni meredah. Bagus, kalau begitu cepat engkau melapor kepada Tumenggung Suramenggala, suruh dia keluar sekarang juga untuk menemui aku. Aku ingin bicara dengan dia mendengar ucapan yang amat meremahkan sang Tumenggung itu, kepala jaga yang tinggi kurus menjadi penasaran sekali. Eh, Handika ini siapakah, berani memandang rendah Gusti Tumenggung dan menyuruh beliau keluar Niken Harni yang sejak tadi memang sudah jengkel dan tidak senang terhadap kepala jaga tinggi kurus itu, membentak. Kamu tidak pantas mengenal namaku si tinggi kurus marah, akan tetap Niken Harni menggerakkan tangan kirinya sambil menghardik. Pergilah, tikus busuk lak si tinggi kurus mengaduh dan terpelanting roboh, lalu bangkit duduk terengah-engah sambil merabah pipinya yang membengkak. Hayo, mau tidak kalian menyuruh Suramenggala keluar? Atau minta ku tampari semua seorang penjaga berkata, akan tetapi titik beliau tadi keluar. Hem, kamu tidak bohong tidak sungguh mati, saya bersumpah, beliau tidak berada di rumah. Kalau begitu, beritahu di mana adanya Nyilasmi Niken Harni membentak. Nyilasmi orang itu terbelalak. Saya, saya tidak tahu. Tanda petik. Bohong kami tidak tahu. Nyilasmi tidak berada di sini. Plak-plak-plak Niken Harni menyerang dengan cepat dan tiga orang itu pun terpelanting seperti orang pertama. Biar aku cari sendiri kata Niken Harni Samlil melangkah menyeberangi pekarangan menuju gedung besar itu. Akan tetapi, baru saja ia tiba di bawah anak tangga pendopo, dari dalam berlarian keluar. 12 orang para jurid pengawal dipimpin oleh seorang perwira pasukan pengawal yang berusia sekitar 40 tahun, bertubuh pendek gendut dan mukanya penuh bopeng, bekas cacar. Berhenti bentak perwira itu sambil mencabut goloknya. 12 orang anak buahnya berdiri di belakangnya dan sudah siap pula dengan senjata golok mereka. Dari mana datangnya seorang gadis liar yang berani mengacau di sini? Siapa namamu katakan dulu siapa namamu kata Niken Harni sambil memandang angkul. Perwira pengawal itu memandang ringan kepada gadis cantik itu dan dia ingin menyombongkan dirinya, apalagi di depan 12 orang anak buahnya. Bagaimanapun juga, dia terkenal kuat di antara para pengawal tumenggung suramenggala. Mau tahu namaku? Aku Jayeng, dikenal dengan julukan Sardula Krastala, macan kuat. Menyerahlah, daripada aku menggunakan kekerasan hayo mengaku siapa namamu-namamu macan cebol? Ketahuilah, aku disebut liman sakti, gajah sakti. Nah, apakah seekor harimau cebol berani berlagak di depan seekor gajah sakti Niken Harni tersenyum mengejek? Disebut macan cebol, perwira yang bernama Jayeng itu marah sekali. Melihat gadis itu tidak memegang senjata, dia pun ingin memperlihatkan kegagahannya dan menyarungkan kembali goloknya. Bocah kurang ajar setelah membentak marah dia lalu melompat dan menerkam ke arah Niken Harni. Dia benar-benar melakukan gerakan menerkam, agaknya hendak pamer bahwa dia pantas mendapat julukan macan kuat. Niken Harni bergerak cepat, menggeser kaki ke kiri sambil mencondongkan tubuhnya sehingga tubuh pendek gendut yang menubruknya itu lewat di sampingnya dan sekali mendorong dengan tangan kirinya ke punggung lawan, perwira itu terbanting menelungkup. Beres tubuh pendek gendut itu terbanting keras dan ketika dia bangkit dengan marah, darah mengucur keluar dari hidungnya. Agaknya ketika terbanting menelungkup, hidungnya menghantam tanah berbatu dan mimison, mengeluarkan darah. Makin marahlah Jayeng. Kini dia tidak ingin menangkap dan main-main lagi, sambil mengeluarkan bentakan nyaring dia menyerang dengan pukulan yang kuat ke arah dada Niken Harni. Kembali gadis itu menggunakan kecepatan gerakannya untuk menghindar ke kanan dan secepat kilat kakinya mencuat ke arah perut yang gendut itu. Wuuut, ngek yang berbunyi ngek itu adalah hawa yang keluar dari mulut Jayeng ketika perutnya yang gendut disambar kaki mungil namun amat kuat itu. Kini tubuhnya roboh terjengkang, dan dia bangkit sambil memegangi perutnya yang terasa mulas. Akan tetapi kemarahannya memuncak membuat dia tidak merasakan lagi kenyerian itu. Serate dia mencabut goloknya dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang gadis yang bertangan kosong itu dengan bacokan golok ke arah leher Niken Harni. Serangan ini cukup berbahaya bagi Niken Harni. Gadis itu tidak berani main-main Melhat betapa cepat dan kuatnya serangan golok itu. Ia melompat menghindar ke belakang dan cepat mencabut pedangnya. Jayeng yang merasa penasaran dan marah sekali karena merasa dipermainkan dihina di depan anak buahnya, melihat gadis itu melompat ke belakang, mengira bahwa lawannya itu mulai ketakutan. Maka dia pun mengejar dan memutar goloknya dengan buas. Terang golok bertemu pedang dan Jayeng tersentak kaget karena tangannya yang memegang golok tergetar. Akan tetapi dia menyerang lagi lebih hebat, mengerahkan semua tenaganya. Keringgi kembali pedang di tangan Niken Harni menangkis dari samping, tidak langsung sehingga gadis itu tidak terlalu banyak menggunakan tenaga namun sudah membuat bacokan lawan melenceng. Niken Harni membalas dengan cepat dan Jayeng menjadi kewalahan. Terpaksa dia memutar goloknya membentuk perisai melindungi tubuhnya. Perkelahian menjadi semakin seru. Setelah Jayeng mempergunakan golok, ternyata Niken Harni tidak mudah mengalahkannya. Hal ini karena adalah memang ayahnya, Prasetyo atau Senopati Yudha Jaya, lebih menekankan pelajaran silap tangan kosong, terutama kecepatan gerakan kepada puterinya karena ilmu itu dimaksudkan untuk dapat memeladiri. Bukan untuk menyerang atau membunuh lawan. Betapapun juga, karena gadis ini memang memiliki gerakan yang jauh lebih ringan dan cepat dibandingkan lawannya, maka Jayeng yang merasa repot dan dia hampir tidak mendapat kesempatan untuk menyerang. Serangan gadis itu datang bertubi-tubi, pedangnya menjadi sinar bergulung-gulung membuat Jayeng merasa pusing. Pergilah bentak Niken Harni dan ketika pedangnya berkelebat ia tidak menyerang ke arah tubuh lawan, melainkan ke arah tangan Jayeng yang memegang golok. Singgat, kerat punggung tangan Jayeng terluka berdarah dan goloknya terlepas. Dia cepat membungkuk untuk mengambil goloknya, akan tetapi Niken Harni mengangkat lutut kanannya ke arah perut lawan. Ngek Jayeng mengaduh dan membungkuk, menekan perutnya dan pada saat itu, tangan kiri Niken Harni menyambar ke arah tengkuknya. Kek tubuh pendek gendut itu terguling dan seketika kelengar, lingsan. Melihat pemimpin mereka roboh tak bergerak lagi, barulah 12 orang prajurit pengawal itu sering tak mengepung dan menyerang Niken Harni. Tadi mereka diam saja karena selain mereka mengira bahwa Jayeng akan dapat mengalahkan gadis itu, juga Jayeng tidak memberi aba-aba kepada mereka untuk mengeroyok. Kini, mereka menghujani Niken Harni dengan bacokan golok mereka. Niken Harni mengamuk. Pedangnya menyambar-nyambar dan tangan kiri dibantu kakinya membagi-bagi tamparan dan tendangan. Delapan orang pengawal roboh dan yang empat orang lagi menjadi gentar. Mereka masih hendak menyerang. Akan tetapi begitu Niken Harni menggerakkan pedang, diangkat ke atas mengancam, empat orang itu lari lintang tukang. Mereka yang terluka juga saling menolong dan meninggalkan pekarangan di depan pendopo. Jayeng juga sudah dipapah anak buahnya meninggalkan tempat itu. Niken Harni melompat ke dalam pendopo dan terus memasuki pintu depan gedung. Ketika melihat beberapa orang wanita berpakaian pelayan, ia menghardik. Hayo katakan, di mana nyilas nih hamba-hamba tidak tahu, dan ajeng. Kata mereka ketakutan. Hem, biarku cari sendiri gadis itu dengan berani terus memasuki gedung dan memeriksa semua ruangan dan kamar. Setiap kali bertemu pelayan wanita, ia bertanya, akan tetapi jawaban mereka selalu tidak tahu. Akhirnya ia memasuki ruangan dalam yang luas dan di situ berkumpul istri dan para selir tumenggung suramenggala. Para wanita ini tadi sudah ketakutan karena mendengar bahwa Puspa Dewi mengamuk dan mencari ibunya. Ketika Niken Harni memasuki ruangan itu, mereka semua merasa heran karena mereka sama sekali tidak mengenal gadis ini. Bukan Puspa Dewi yang tentu saja sudah mereka kenal baik, melainkan seorang gadis lain yang belum pernah mereka lihat. Niken Harni yang merasa jengkel karena tidak menemukan nyilasmi yang juga belum pernah dilihatnya, melihat para wanita yang berpakaian mewah itu. Hei, apakah kalian ini keluarga suramenggala benar, kami adalah keluarganya, istri-istrinya. Niken Harni menggerakkan tangannya ke arah sebuah meja dari kayu yang berada di sudut ruangan. Wut, berak semua wanita menjadi ketakutan. Hayo katakan, di mana adanya nyilasmi? Kalau kalian tidak mau mengatakan, bukan meja yang akan kupukul pecah para wanita itu menjadi pucat melihat betapa meja dari kayu tebal itu pecah berantakan terkena pukulan tangan yang mungil itu. Sungguh mati, kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa nyilasmi dibawa keluar dari rumah ini, kata istri pertama Ki Suramenggala. Dibawa ke mana kami tidak tahu. Hanya Tumenggung Suramenggala yang mengetahuinya, mana dia si Suramenggala? Dia sedang keluar. Kalau nanti dia sudah kembali, tanyakan saja kepadanya, kata istri Ki Suramenggala yang mengharapkan suaminya segera datang membawa bala bantuan untuk menghadapi gadis yang liar dan galak ini. Sebaiknya Andika menunggu di sini sebentar. Tak lama lagi dia tentu pulang, Niken Harni tidak menjawab, dan setelah menggeledah semua kamar dan tidak menemukan wanita yang mengaku bernama nyilasmi, ia lalu keluar dan duduk di atas kursi yang berada di El Pendopo. Ia duduk dengan tenang dan santai, benar-benar hendak menanti kembalinya Tumenggung Suramenggala untuk dipaksa mengakui di mana adanya nyilasmi. Karena pendopo itu luas menghadap pekarangan, maka semilir angin mendatangkan kesejukan, ditambah lagi ia merasa lelah setelah berkelahi, maka begitu berhembus angin semilir, ia mulai mengantuk. Ia sendiri putri seorang senopati, cucu seorang Tumenggung Kahuripan, maka ia sudah terbiasa dengan gedung-gedung besar seperti itu dan merasa seperti di rumah sendiri. Beberapa orang pelayan wanita dan pengawal berindah-indah ke pintu dan mengintai. Mereka terheran-heran melihat gadis yang galak itu duduk di atas kursi, menyandarkan mukanya di atas meja di depannya, berbantalkan kedua lengannya dan jelas tampak sedang tidur. Niken Harmi Memang lelah dan mengantuk sekali. Selama dalam perjalanan dari Karang Tirta ke Wengker, ia hampir tidak pernah mengasuh dan kurang sekali tidur. Lapar, lelah, dan ngantuk membuat ia cepat dapat pulas dengan enaknya walaupun sambil duduk. Biarpun ia tertidur, tangan kanannya masih memegang pedangnya yang diletakkan di atas meja. Para pengawal yang melihat ini, tetap saja tidak berani sembarangan turun tangan. Apalagi menyerang, bahkan mendekatpun mereka tidak berani. Tadi mereka masih beruntung karena di antara mereka tidak ada yang dibunuh gadis galak ini, hanya dilukai saja. Kalau gadis itu marah, mungkin saja ia mengamuk dan membunuh siapa saja yang mengganggunya. Para pengawal dan penghuni gedung Tumenggungan itu merasa lega ketika mereka melihat Tumenggung Suramenggala dan serombongan orang itu memasuki pekarangan. Apalagi rombongan prajurit pengawal Kadipatan itu dipimpin sendiri oleh Seng Adipati Linggawi Jaya. Seorang pengawal segera berlari menyambut dan melaporkan bahwa gadis yang mengamuk itu kini tertidur di dalam pendopo. Tertidur Adipati Linggawi Jaya bertanya heran. Benar, Gusti. Gadis itu tertidur pulas di pendopo, kepala pengawal yang gendut pendek, Jayeng, melapor. Adipati Linggawi Jaya lalu melangkah menuju ke pendopo menyeberangi pekarangan itu. Tumenggung Suramenggala yang takut terhadap Puspadem. Itu mengikuti dari belakang. Dua belas orang prajurit pengawal pilhan dari Kadipatan juga mengikuti dari belakang dengan siap-siaga. Setelah tiba di anak tangga pendopo, Linggawi Jaya memandang terheran-heran kepada gadis yang tertidur di atas kursi itu. Gadis itu sama sekali bukan Puspadewi. Juga Kisura menggala memandang heran. Bukan ia bisiknya. Adipati Linggawi Jaya mengangguk dan tersenyum. Menghadapi Puspadewi, dia masih meragukan apakah dia akan mampu mengalahkan gadis yang dia tahu amat sakti itu, maka dia membawa seregup pengawal pilihan. Akan tetapi gadis itu bukan Puspadewi dan tentu saja dia memandang rendah. Dan timbul kegembiraan hatinya melihat rambut hitam panjang terurai berombak dan kulit yang putih mulus itu. Wajah gadis itu belum tampak akan tetapi dia merasa hampir yakin bahwa gadis itu tentu cantik sekali. Dia memberi isarat kepada Tumenggung Suramenggala dan Selosen Prajurit agar tinggal saja di bawah anak tangga. Lalu dia mendaki anak tangga dengan ringan memasuki pendopong. Dengan jalan mengitari meja itu dia dapat melihat wajah Nikan Harni dan jantung Adipati Linggawi Jaya bergelebar. Cantik manis dan masih amat muda, lebih muda daripada Puspadewi. Nimas yang ayu merakati, bangunlah ucapan Adipati Linggawi Jaya mengandung getaran kuat sehingga Nikan Harni yang pulas itu seperti disentakan dan ia terbangun. Sebagai seorang gadis putri Senopati yang terlatih, begitu terbangun dia sudah melompat berdiri dan siap melintangkan pedangnya di depan dada. Sebagian rambutnya yang terurai menutup mukanya sebelah kiri dan Adipati Linggawi Jaya terpesona. Cantik menggairahkan nian gadis ini. Dengan alis berkerut, metu mencorong tajam walaupun masih ada bekas kantuk di matanya, Nikan Harni menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Linggawi Jaya. Engkasura menggala Linggawi Jaya menjeleng kepala sambil tersenyum melihat sikap galak seperti kuda liar ini. Melihat pria itu menggeleng, Nikan Harni menyambung, Ah, benar juga. Kisura menggala itu sudah tua dan engkau masih muda. Lalu siapa engkau baru sekarang Nikan Harni mendapat kenyataan bahwa laki-laki muda yang berdiri di depannya ini mengenakan pakaian yang amat mewah dan indah, lebih mewah daripada pakaian kakeknya yang tumenggung. Dan wajah itu tampan gagah sekali. Aku? Aku adalah Linggawi Jaya, Adipati Wengker, sepasang macu yang jeli dan indah itu terbelalak sehingga sisa kantuknya menghilang. Adipati Wengker. Hem, tampan juga kini Linggawi Jaya yang melebarkan matanya. Tidak salah dengarkah dia? Gadis itu begitu saja memuji ketampunannya. Nimas, terima kasih atas pujianmu bahwa aku tampan katanya gembira. Wih, jangan gr, gede rasa, ya? Aku sama sekali tidak memuji, hanya terheran. Aku mendengar bahwa pria di Wengker, itu rata-rata buruk mukanya, akan tetapi engkau yang jadi adipatinya tidak buruk. Wajah Linggawi Jaya agak kemerahan, akan tetapi dia tidak marah, bahkan merasa betapa lucunya gadis yang bersikap galak dan ugal-ugalan ini. Nimas, engkau cantik manis merah hati, juga gagah dan lucu sekali. Bolehkah aku mengetahui, siapa nama Andika dan mengapa Andika membuat ribut di Wengker? Pertanyaan itu lembut, bahkan merayu. Niken Harney cemberut. Namaku Niken Harney. Sesungguhnya aku tidak ingin membuat ribut. Akan tetapi mereka itu tidak mau mengatakan di mana adanya nyilasmi, maka terpaksa kuhajar Niken Harney, nama yang indah sekali, sesuai benar dengan orangnya. Kalau orang-orangku bersikap tidak semestinya, aku yang mintakan maaf, nimas Niken. Akan tetapi mengapa Andika mencari nyilasmi? Mengapa aku mencari nyilasmi? Tentu saja aku mencarinya. Ia adalah ibuku yang dibawa lari orang-orang Wengker yang jahat Linggawi Jaya terbelalak heran. Apakah Puspadewi mempunyai adik? Mustahil. Setahunya nyilasmi hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu Puspadewi. Anak nyilasmi? Benarkah yaitu ibumu? Bagaimana mungkin eh? Engkau tidak percaya, Adipati Linggawi Jaya? Kau kira aku berbohong? Selama hidupku aku tidak pernah berbohong kecuali, kecuali dulu ketika masih kecil hem, ketika kecil suka bohong, ya? Tentu saja. Kalau aku melakukan kesalahan, aku berbohong agar jangan dihukumaya, akan tetapi, Nimasnikan Harmi. Setauku, nyilasmi tidak mempunyai anak lain. Putrinya hanya seorang saja, yaitu Puspadewi, Mbak Kayu Puspadewi itu kakakku, kakak tiriku, tidak mungkin heh, Adipati Wengker, jangan main-main engkau. Aku tidak berbohong. Aku memang anak tiri nyilasmi nih mas, aku bilang tidak mungkin bukan tidak percaya kepadamu, aku hanya merasa bingung dan heran sekali karena aku mengenal benar nyilasmi itu. Ia adalah ibu tiriku eh. Ibu tirimu. Mana mungkin hem, agaknya Mbak Kayu Mupuspadewi belum menceritakannya kepadamu. Ketahuilah bahwa nyilasmi pernah menjadi istri ayah kandungku selama lima tahun, benarkah? Siapa itu ayah kandungmu? Ayahku adalah Tumenggung Suramenggala. Jadi engkau anak Suramenggala yang jahat itu. Kebetulan sekali kalau engkau anak Suramenggala. Hayo katakan di mana adanya nyilasmi yang diculik Suramenggala. Tenanglah, ni mas ni kan harmi. Agaknya engkau tidak mengetahui persoalannya dan hanya mendengarkan satu pihak saja yang menjelek-jelekan kami. Sarungkan pedangmu. Engkau berhadapan dengan sahabat, bukan musuh. Mari kita bicara dari hati ke hati dan ku perkenalkan engkau kepada ayah kandungku. Ucapan Lingga Wijaya demikian lembut dan mengandung bujukan kuat sehingga biarpun tadinya ia ragu-ragu, akan tetapi akhirnya Nikan Harni menyarungkan pedangnya. Baik, aku akan mendengarkan apa yang hendak kau bicarakan. Adi Patilingga Wijaya lalu menoleh dan memberi isarat kepada Ki Suramenggala untuk memasuki pendopong. Para pengawal tinggal di bawah. Setelah Tumenggung Suramenggala berada di situ, Adi Patilingga Wijaya memperkenalkan. Nimas Nikan Harni, inilah ayahku, Tumenggung Suramenggala, suaminya Lasmi. Kanjeng Rama, ini adalah Nimas Nikan Harni yang mengaku sebagai anak tiri ibu Lasmi. Ah, benarkah Tumenggung Suramenggala yang tadi sudah mendengarkan percakapan mereka, memandang gadis itu dengan senyum ramah. Nikan Harni, bagaimana ceritanya bahwa Andika adalah anak tiri diajeng Lasmi? Nimas, mari kita duduk dan bicara dengan enak di ruangan dalam, ajak Lingga Wijaya dengan suara lembut dan sikap halus. Nikan Harni yang masih hijau dan sama sekali belum berpengalaman, hanya melihat sikap dan kata-kata orang untuk menilai baik buruknya orang itu, semakin tertarik dan ia menganggap pemuda yang telah menjadi Adi Pati Wengker itu seorang yang amat baik dan ramah, sopan pula. Maka bagaikan seekor domba yang tidak menyadari bahwa ia digiringi masuki rumah jagal, ia mengikuti ayah dan anak itu masuk ke ruangan dalam. Setelah berada di ruangan dalam yang cukup mewah dari gedung Tumenggungan itu, Nikan Harni dipersilakan duduk menghadapi sebuah meja besar dan dua orang ayah dan anak itu duduk di seberang meja. Nah, apa yang hendak engkau bicarakan dengan aku, dan katakan di mana adanya Nyilasmi sekarang sabar, nih mas. Mari ku ceritakan dari permulaannya agar engkau mengetahui duduknya perkara. Kurang lebih enam tujuh tahun yang lalu, ayahku ini menjadi lurah di Karang Tirta. Nyilasmi ketika itu tinggal di El Karang Tirta sebagai seorang janda dengan seorang anak, yaitu Puspa Dewi. Kami saling mengenal dengan baik karena tinggal sedusun. Kemudian, Nyilasmi menjadi istri ayahku, maka dengan sendirinya Nyilasmi adalah ibu tiriku. Selama lima tahun Nyilasmi menjadi anggota keluarga kami sampai setahun lebih yang lalu terpaksa Nyilasmi berpisah dari kami, hem, aku sudah mendengar. Kisura menggala dicopot sebagai lurah oleh Gusti Patih Narotama dan diusir keluar dari Karang Tirta, bukan benar, akan tetapi peristiwa itu terjadi karena ayahku divitnah oleh beberapa orang dusun yang iri hati dan hendak merampas kedudukannya sebagai lurah. Mereka itu antara lain Kipu Josaputro yang kemudian berhasil menjadi lurah. Ayahku divitnah sehingga Kipatih Narotama tertipu dan mengusir ayah dan sekeluarga kami. Atas pujukan Kipu Josaputro pula, ibu tiriku, Nyilasmi, tidak ikut keluarga kami yang pelendah ke sini. Nah, tentu saja ayahku merasa sakit hati kepada Kipu Josaputro dan setelah ayahku menjadi tumenggung di wengker ini, ayah lalu mengirim orang-orang untuk membalas dendam, membunuh Kipu Josaputro sekeluarga dan mengajak ibu Lasmi ke sini karena ia memang istri ayah, mendengar cerita yang diucapkan Lingga Wijaya dengan gaya meyakinkan itu, Niken Harmi menjadi ragu. Kalau begitu, benar ibu Lasmi berada di sini? Di mana ia? Aku ingin bertemu dan menanyakan kebenaran ceritamu itu kepadanya. Nanti dulu, Nimas. Ceritaku belum selesai. Sudah ku ceritakan tadi bahwa ibu Lasmi mempunyai seorang puteri, yaitu Puspadewi. Nah, ketika guru Puspadewi yang bernama Nyi Dewi Durga Kumala menjadi permaisuri di Wurawuri, Puspadewi dengan sendirinya menjadi sekar kedaton, puteri istana, karena ia telah dianggap anak sendiri oleh Nyi Durga Kumala. Maka, ketika terjadi perang antara Wurawuri bersama kadipatan lain termasuk wengker ini, Puspadewi sebagai sekar kedaton Wurawuri menjadi wakil Wurawuri untuk bekerjasama dengan kadipatan lain dalam usaha kami merobohkan Kauripan. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa Puspadewi telah membalik, membela Kauripan dan mengkhianati persekutuan kami, terutama mengkhianati kerajaan Wurawuri, hem, sudah sepantasnya kalau Mbak Kayu Puspadewi membela Kauripan karena ia adalah seorang kawula Kauripan. Maka, setelah Ibu Lasmi berada di sini dan mendengar akan ancam, dan mendengar akan ancam dari Wurawuri terhadap puterinya itu, Ibu Lasmi gelisah sekali. Akhirnya, setelah kami sekeluarga merundingkannya, Ibu Lasmi lalu mengambil keputusan untuk pergi ke Wurawuri, menemuinya Dewi Durga Kumala, disertai surat dari aku dan Kanjeng Amatu Menggung Suramenggala, dan mintakan maaf untuk Puspadewi. Nah, begitulah ceritanya, Nimas, jadi sekarang ini Ibu Lasmi tidak berada di sini beliau sedang pergi ke Wurawuri, dikawal oleh sepasukan prajurit, wah, kalau begitu aku akan menyusul ke sana nanti dulu, Nimas. Kami kira, hal itu amat tidak tepat dan bahkan dapat membahayakan Ibu Lasmi. Kalau engkau pergi ke sana lalu terjadi kesalahpahaman, tentu usaha Ibu Lasmi mintakan maaf atas kesalahan Puspadewi menjadi gagal dan bukan mustahil beliau sendiri akan dijatuhi hukuman, eh, lalu bagaimana baiknya Nimas? Menurut perhitungan kami, dalam 1-2 hari ini Ibu Lasmi pasti pulang ke sini. Sebaiknya kalau engkau menanti saja kembalnya di sini. Bagaimanapun juga engkau. Sekar tetapi gurunya, atau anak bukan orang lain bagi kami, masih terhitung sana keluarga. Kita berdua sama-sama anak diri Ibu Lasmi, bukan? Hem, kau pikir begitu sebaiknya tidak ada jalan lebih baik, Nimas. Mari kita makan dan selagi menanti para pelayan mempersiapkan makanan, kami ingin sekali mendengar tentang hubunganmu dengan Ibu Lasmi. Bagaimana duduknya perkara sehingga beliau kau sebut sebagai Ibu Tirimunikan Harni sudah benar-benar terpengaruh oleh sikap dan kata-kata Lingga Wijaya. Tumenggung Suramenggala sejak tadi hanya mendengarkan dan tidak mau ikut bicara, khawatir kalau-kalau dia salah omong. Dia mendengarkan dan merasa girang dan kagum sekali akan kecerdikan putranya. Begini ceritanya. Ibu Lasmi dulu adalah istri dari ayahku. Ketika itu, Ibu Lasmi tinggal di dusun dan ayah bekerja di kota Raja Kauripan. Di kota Raja ayah menikah lagi dengan ibuku. Hal ini membuat Ibu Lasmi meninggalkan dusun bersama putrinya, yaitu Mbak Kayu Puspadewi. Ayahku dan seluruh keluarga ibuku mencari-carinya tanpa hasil. Baru setelah Mbak Kayu Puspadewi datang mencari ayah, kami tahu bahwa Ibu Lasmi berada di Karang Tirta. Kami semua pergi ke Karang Tirta dan ternyata terjadi peristiwa hilangnya Ibu Lasmi. Mbak Kayu Puspadewi melakukan pengejaran, dan aku menyusulnya. Apakah Mbak Kayu Puspadewi belum tiba di sini? Lingga Wijaya sudah mendengar pelaporan para prajurit yang dipaksa mengaku oleh Puspadewi dan prajurit terakhir yang ditangkap. Gadis itu melaporkan bahwa dia terpaksa memberitahu bahwa Nyi Lasmi dikawal pasukan Kuhurawuri. Maka, Lingga Wijaya dapat menduga bahwa tentu Puspadewi langsung melakukan pengejaran Kuhurawuri. Bagaimanapun juga, Puspadewi merupakan ancaman dan kalau sekarang dia dapat menahani Kenharni, dia dapat mempergunakan gadis ini sebagai sandera. Ya, Puspadewi adikku itu sudah sampai di sini dan mendengar bahwa ibunya pergi Kuhurawuri, ia menjadi khawatir dan pergi menyusulnya. Maka dari itu, Niken Harni, adikku yang manis, engkau menunggu saja di sini. Aku yakin besok atau lusa, Ibu Lasmi dan adik Puspadewi tentu akan datang ke sini. Baru engkau dapat melihat sendiri betapa baik dan akrabnya hubungan kami satu sama lain, Niken Harni mengangguk-angguk. Memang dalam hatinya ia merasa bingung. Kalau menurut cerita mbak kayunya itu, Kisura Menggala dan Lingga Wijaya ini adalah orang-orang jahat. Akan tetapi sekarang ia melihat kenyataan bahwa pemuda ini sungguh halus tutur sapanya, baik budi bahasanya, tampan menarik pula. Mana yang benar? Biarlah aku menanti di sini dan melihat bagaimana hubungan antara kalian, katanya seperti menjawab pertanyaan hatinya sendiri. Bukan menggirangnya hati Lingga Wijaya dan Suramenggala. Tumenggung itu memesan para istrinya dan para pelayan untuk bersikap ramah dan baik terhadap Niken Harni, kemudian dia memperkenalkan keluarganya itu kepada Niken Harni. Tentu saja gadis ini semakin senang melihat keramahan mereka dan menganggap bahwa keluarga ini benar-benar baik hati. Sebuah kamar yang indah disediakan untuknya, dan keluarga itu mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan gadis ini. Gembira juga hati Niken Harni diajak makan minum semeriah itu. Kemudian, setelah makan minum sampai puas, ia dipersilakan membersihkan diri mandi, lalu diberi kesempatan untuk mengasoh, tidur di kamar yang disediakan untuknya. Karena memang ia merasa lelah dan lapar, juga pakaiannya dan tubuhnya kotor oleh diabu, maka sekarang setelah makan dan mandi, sebentar saja Niken Harni sudah tertidur pulas dalam kamar itu. Menjelang sore hari Niken Harni terbangun. Ia merasa tubuhnya segar. Seorang istri selir Tumenggung Suramenggala memasuki kamar dan menaruh seperangkat pakaian di atas meja. Ia melangkah dengan hati-hati agar jangan membangunkan gadis itu. Akan tetapi Niken Harni sudah terbangun dan ia cepat bangkit duduk. Bibi, apakah itu tanyanya kepada wanita yang tadi sudah diperkenalkan kepadanya sebagai seorang di antara istri-istri Tumenggung Suramenggala? Wanita itu terkejut karena tidak mengira gadis itu sudah terbangun. Ah, engkau sudah bangun katanya sambil mengambil pakaian tadi dari atas meja. Nak Niken Harni, ini kami sediakan pakaian pengganti untukmu. Mandi dan berganti pakaianlah agar engkau merasa segar. Hari telah hampir senja, wah, terima kasih, Bibi. Sungguhan dikas sekalian di sini amat baik kepada aku, membuat aku menjadi sungkan. Mengapa sungkan, Niken? Bagaimanapun juga, biarpun bukan langsung, engkau masih terhitung sanak keluarga kami. Nah, sekarang mandi dan bertukar pakaianlah. Kami menantimu di ruangan makan, makan lagi seru Niken Harni. Wanita itu tersenyum. Manis sekali walaupun usianya sudah hampir 40 tahun. Tentu saja, Niken. Tadi kita makan siang, dan nanti makan malam. Wah, sudah setengah hari aku tertidur. Niken Harni berseru kaget dan ia lalu berlari ke kamar mandi sambil membawa pakaian pengganti itu. Selirki suram menggala itu tertawa dan diam-diam ia merasa suka kepada gadis yang lincah dan bersikap polos itu. Tak lama kemudian, dengan pakaian yang baru dan bersih, dan rias wajah sederhaha, hanya rambut panjang yang habis dikeramas itu disisir dan digelung, kulit muka yang putih mulus itu dilapisi bedak tipis dan bibir yang merah alami tanpa gincu itu hanya dibasahi dengan lidah, sinom, anak rambut, halus melingkar di pelipis dan dahi. Niken Harni tampak cantik manis bukan main. Semua orang, terutama Lingga Wijaya yang sudah datang lagi setelah tadi pulang ke Kadipaten, memandang kagum. Kalau dibiarkan, mungkin Lingga Wijaya akan mengilar seperti seekor serigala kelaparan melihat seekor domba muda yang dagingnya lembut dan darahnya hangat. Sambil tersenyum manis kepada semua orang yang sudah berkumpul di ruangan dalam depan kamarnya, Niken Harni memasuki ruangan itu. Adipati Lingga Wijaya bangkit berdiri menyambut Niken Harni dan berkata dengan ramah dan lembut. Dia jeng Niken Harni, mari kita makan malam bersama, sejak tadi sudah disediakan untuk kita, Seng Adipati. Tanda petik, ahaha, mengapa engkau menyebut aku begitu? Kita ini bagaimanapun juga masih terhitung kakak beradik, bukan engkau anak tiri nyelas nih, aku pun juga, maka engkau adalah adikku dan sepatutnya engkau menyebut aku kakang mas Tegur Lingga Wijaya. Hem, baiklah, kakang mas Adipati Lingga Wijaya kata gadis itu sambil tersenyum lucu, seolah-olah ucapannya itu hanya gurawan saja. Akan tetapi, kakang mas, mengapa semua anggota tidak ikut makan seperti Seng tadi katanya ketika melihat bahwa Lingga Wijaya hanya mengajak ia sendiri memasuki ruangan makan? Tidak, dia jeng. Seng tadi kami memang sengaja mengadakan penyambutan kepadamu sehingga seluruh keluarga hadir dan ikut dalam perjamuan makan. Akan tetapi malam ini, aku ingin kita makan berdua karena banyak yang ingin kubicarakan denganmu, Niken Harni tidak membantah lagi karena tentu saja ia sebagai tamu hanya menurut saja kepada apa yang telah diatur oleh pihak tuan rumah. Dan Lingga Wijaya bukan tuan rumah sembilarangan, melainkan Adipati Wengker, orang nomor satu di Kadipatan itu. Biarpun dia ingin sekali memiliki tubuh gadis ini, namun Lingga Wijaya tidak mau mempergunakan pembius. Dia ingin agar Niken Harni menyerahkan diri kepadanya dengan sukarlah. Dia tahu bahwa gadis ini masih hijau, tentu akan mudah dia jatuhkan dengan rayuan mautnya. Mereka makan minum sambil bercakap-cakap. Dia jeng Niken, tadi engkau sudah menceritakan tentang hubunganmu dengan ibu kita nyelasmi. Akan tetapi engkau belum menceritakan dengan jelas siapa nama ayahmu dan siapa pula ibu kandungmu. Mengingat bahwa kita masih saudara, maka sudah sepatutnya kalau aku mengetahui lebih banyak tentang orang tuamu, sambil makan Niken Harni menceritakan keadaan orang tuanya. Ayahku adalah senopati muda Kahuripan bernama Senopati Yudha Jaya, sebelum menjadi senopati bernama Prasetyo. Adapun ibu kandungku bernama Diah Mularsih, puteri dari ayah yang Tumenggung Jaya Tanu di Kahuripan. Kami semua tinggal di kota raja, wah, kiranya engkau keturunan senopati dan Tumenggung. Pantas saja engkau begini cantik, agung, dan sakti Lingga Wijaya memuji. Niken Harni tersenyum, senang menerima pujian itu. Gadis mana yang tidak akan berbunga-bunga hatinya kalau mendapat pujian, apalagi pujian yang keluar dari mulut. Seorang pemuda yang selain tampan dan sakti, juga seorang adipati. Ih, kakang mas, bisa saja memuji orang. Engkau sendiri seorang raja, seorang adipati, yang berkuasa penuh di wengker. Aku telah mengenalmu sebagai kakak, akan tetapi engkau belum memperkenalkan aku kepada keluargamu. Kakang mas adipati. Istrimu tentu cantik jelita seperti bida dari ah, jauh dari persangkaanmu, dia jeng. Istriku yang bernama Dewi Mayang Sari sudah tua, dibandingkan dengan engkau, ia jauh kalah cantik. Kedua pipi Niken Harni berubah kemerahan. Pujian ini sudah terlalu, pikirnya. Masa ia dipuji lebih cantik dari istri adipati itu? Hem, jangan bohong, kakang mas, tidak, dia jeng. Dewi Mayang Sari Permaisuriku itu sudah janda, usianya sudah hampir 30 tahun sedangkan usiaku baru 21 tahun akan tetapi selir-selirmu tentu masih muda-muda dan cantik. Jelita salah lagi, dia jeng. Aku sama sekali tidak mempunyai seorang selir pun. Ihaha, mana mungkin? Engkau seorang adipati. Sedangkan ayahmu yang hanya seorang tumungung saja begitu banyak selirnya. Jangan bohong, ah sungguh, dia jeng. Aku berani sumpah. Aku sungguh tidak mempunyai seorang pun selir. Siapa sih yang mau menjadi selir seorang seperti aku ini wah? Jangan terlalu merendahkan dirimu, kakang mas. Siapa yang mau menjadi selirmu? Engkau seorang adipati, masih muda, tampan dan gagah perkasa. Aku yakin, setiap orang gadis akan senang sekali menjadi selirmu hati Lingga Wijaya girang sekali. Pancingannya mengena. Akan tetapi di L sini tidak ada seorang pun gadis yang cantik, dia jeng. Kalau begitu Andika bisa mencari di lain tempat percakapan terhenti, agaknya Lingga Wijaya tidak dapat menjawab, padahal sebenarnya dia mulai mengerahkan aji pameletan guna asmara yang dia pelajari dari Lasmini, bekas selirki patih Narotama yang dulu pernah berlangen asmara dengan dia ketika masih menjadi selirki patih Narotama. Kini Lingga Wijaya mulai mengerahkan ajian itu untuk mempengaruhi Nikan Harmi. Setelah merasa bahwa pengerahan aji pengasihan atau aji pameletan itu sudah mencapai kekuatan puncak, baru dia bicara lagi. Ketika itu mereka telah selesai makan. Dia jeng Nikan Harmi, dalam ruangan ini hawanya kurang enak. Mari kita bicara di dalam taman. Taman tumenggungan ini luas dan indah sekali, dan malam ini terang bulan, tahukah engkau dengan sepasang pipi berwarna kemerahan, Nikan Harmi memandang wajah Adipati itu dengan meco berseri dan mulut tersenyum manis. Ada sesuatu yang membuat jantungnya bergebar. Ia merasa tertarik dan suka sekali kepada pemuda ini. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah pengaruh rayuan ditambahi aji pameletan yang dikerahkan Lingga Wijaya untuk mempengaruhinya. Ketika pemuda itu mengajaknya keluar, ke taman, ia pun hanya mengangguk dan tersenyum. Bahkan ketika mereka berdua memasuki taman yang memang teratur indah, di malam terang bulan, tangan kanan Lingga Wijaya memegang tangan kirinya dan menggandengnya, Nikan Harmi tidak menolak. Hatinya berbisik, apa salahnya bergan dengan tangan antara adik dan kakak? Taman itu memang indah. Dihias lampu warna-warni di sana-sini dan berbagai macam bunga berkembang, semerbaka harum. Ditambah lagi dengan sinar bulan, maka suasananya sungguh indah dan menggairahkan. Lingga Wijaya mengajak Nikan Harmi berjalan-jalan sampai ke tengah taman di mana. Terdapat sebuah pondok kecil mungil. Mereka duduk di atas bangku panjang di luar pondok, menghadapi kolam ikan emas, yang selen tampak ikan berbagai warna berenang-renang, juga ditumbuhi beberapa tangkai bunga teratai merah. Mereka duduk bersanding. Lingga Wijaya bersikap hati-hati, dan dia sudah melepaskan pegangan tangannya. Nikan Harmi duduk diam seperti terpesona. Ia masih merasakan daya tarik yang amat kuat keluar dari pemuda itu, daya tarik yang penuh cinta kasih. Akan tetapi ia menganggap hal itu sebagai kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Pendidikan moral yang ketat dan tinggi dari ayah, ibu, dan kakeknya membentuk benteng pertahanan yang kokoh kuat. Walaupun benteng itu pada saat ini agak goyah oleh daya Aji Pameletan yang kuat. Dia jeng, mari kita lanjutkan pembicaraan kita di ruangan makan tadi. Sampai di mana pembicaraan kita Nikan Harmi mengingat-ingat, lalu tersenyum dan berkata. Engkau mengatakan bahwa di sini tidak ada seorang pun gadis yang cantik, dan aku berkata bahwa engkau dapat mencari di lain tempat, Kakang Mas, Lingga Wijaya mengjeleng kepala. Biarpun di lain daerah terdapat banyak wanita cantik, akan tetapi aku tidak suka, dia jeng. Aku tidak dapat jatuh cinta kepada mereka. Ahaha. Kalau saja ada seorang gadis seperti engkau, dia jeng, seorang saja yang mau menjadi teman hidupku, aku akan hidup berbahagia selamanya. Setelah berkata demikian, kembali tangan kanan Lingga Wijaya menggenggam tangan kiri Nikan Harmi. Gadis ini sama sekali belum pernah bergaul dekat dengan pria, maka ia tidak menyadari betapa pemuda di sampingnya itu telah terbakar nafsu berahinya sendiri. Biarpun jantungnya berdebar dan merasa aneh, Nikan Harmi masih membiarkan saja tangannya dipegang dan diam-diam ia merasa ibah kepada pemuda yang mengaku masih senak dengannya itu. Kakang Mas, jangan putus asa. Aku yakin bahwa engkau pasti akan dapat menemukan seorang gadis yang pantas untuk menjadi selirmu, tidak, dia jeng. Aku hanya menginginkan engkau seorang. Engkau lah yang pantas menjadi kawan hidupku melihat kini sinar mata pemuda itu memandang kepadanya seolah mata seekor harimau yang hendak menerkamnya, Nikan Harmi terkejut sekali. Kakang Mas, ingatlah, aku ini adikmu. Kita masih bersaudara, tidak mengapa, dia jeng. Kita berlainan ibu berlainan ayah. Kita tidak sedarah daging. Dia jeng, Nikan Harmi, aku. Cinta padamu, dia jeng. Begitu melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Engkau seorang yang pantas menjadi selirku. Mari, dia jeng kini Linggawi Jaya merangkul dengan penuh keyakinan bahwa gadis itu pasti tidak menolaknya karena telah terpengaruh aji pameletannya. Memang pada saat itu, hati dan pikiran Nikan Harmi telah terpikat dan kacau, namun jiwanya yang bersih menolongnya. Hati nuraninya mengatakan tidak dan menolak kemesraan yang akan dilakukan pemuda itu terhadap dirinya. Ia cepat merontah melepaskan diri dari rangkulan Linggawi Jaya dan melompat berdiri agak menjauh. Tidak. Aku tidak mau menjadi istrimu, Kakang Mas. Aku tidak mau menjadi istri siapapun juga saat ini bentaknya dan ia mulai marah. Akan tetapi nafsu dalam diri Linggawi Jaya telah berkobar membakar dirinya. Apapun yang terjadi, dia harus memiliki gadis itu. Dia jeng, jangan menolak aku bentaknya dan dia sudah menubruk dengan cepat sekali. Nikan Harmi marah dan hendak memukul, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya tak dapat bergerak ketika Linggawi Jaya menetpuk tengkuknya. Tentu saja dibandingkan kesaktian Linggawi Jaya, kepandayan gadis. Ini tidak ada artinya. Ia terkulai lemas dan kaki tangannya tidak dapat digerakan dengan tenaga besar. Linggawi Jaya merangkulnya dan pemuda ini merasa penasaran sekali. Bagaimana mungkin Aji Pameletannya gagal menundukkan gadis ini? Sebetulnya dia ingin menundukkan gadis ini agar ia menyerahkan diri dengan sukarela, akan tetapi karena hal itu tidak mungkin, terpaksa dia akan menggunakan kekerasan. Bukan hanya karena berani yang membuat dia ingin menguasai Nikan Harmi, akan tetapi terutama untuk menggunakan sebagai perisai untuk memaksa Puspa Dewi tidak memusuhinya. Dia jeng Nikan Harmi yang cantik manis, sekarang engkau akan menjadi istriku kata Linggawi Jaya dan dia memondong tubuh itu lalu melangkah menuju pintu pondok. Jahanam! Jahat engkau! Terkutuk Nikan Harmi hendak meronta, namun tenaganya tidak dapat ia kerahkan. Linggawi Jaya merasa senang sekali ketika merasa betapa tubuh yang padat dan hangat itu meronta-ronta dengan lemah dalam pondongannya. Saking girangnya, dia tertawa bergelak sambil melangkah ke pintu pondok dan dorongan kakinya membuat daun pintu pondok itu terbuka lebar. Dalam pondok itu telah terdapat sebuah lampu gantung yang bernyala cukup terang karena memang sebelumnya Linggawi Jaya telah mempersiapkannya. Akan tetapi, tiba-tiba suara tawa Linggawi Jaya terhenti dan matanya terbelalak memandang ke dalam pondok. Dari dalam pondok itu tampak awan hitam melayang-layang dan berputaran menghadang sampai ke pintu pondok. Linggawi Jaya adalah seorang sakti. Melihat kejadian aneh ini, dia dapat menduga bahwa tentu ini perbuatan manusia. Hei, siapa yang berani main-main mengganggu ku? Aku adalah Seng Adipati Linggawi Jaya dari Kerajaan Ungker. Dia membentak dengan suara mengandung tenaga sakti yang dasyat sehingga suara ini saja mempunyai daya yang ampuh untuk melumpuhkan lawan. Akan tetapi awan hitam itu tidak bergeming dan kini terdengar suara yang nyaring menusuk telinga. Linggawi Jaya, bebaskan gadis ini nada suaranya memerintah dan suara itu kecil tinggi dan parau, suara seorang wanita tua. Jahanam, siapa engkau? Kalau bukan iblis, perlihatkan dirimu Linggawi Jaya yang selalu mengagulkan kepandaian dan kesaktiannya sendiri itu, mementak dan memaki. Terdengar suara tawa cekikikan, makin lama semakin nyaring dan Linggawi Jaya terkejut bukan main ketika merasa betapa suara tawa itu mengguncang jantungnya. Cepat dia melepaskan tubuh Nikan Harni yang jatuh terduduk di bawah. Anak tangga pondok, lalu Linggawi Jaya mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi jantung dan perasaannya. Perlahan-lahan awan hitam itu menipis dan tampaklah sosok tubuh seorang wanita tua. Makin lama sosok itu semakin jelas dan Linggawi Jaya melihat seorang wanita tua berusia sekitar 50 tahun, masih ada bekas kecantikan wajahnya, tubuhnya agak kurus dan pakaiannya serba hitam. Sepasang matanya mencorong penuh wibawa dan menyeramkan. Melihat bahwa pengganggunya hanya seorang wanita tua, Linggawi Jaya memandang rendah dan dia menjadi marah sekali karena wanita itu mengganggu kesenangannya. Nenek jahat, siapa engkau? Pergilah dan jangan mengganggu ku, atau engkau akan menyesal nanti hai-hai-hai-hai nenek itu tertawa dan giginya masih berderet rapi dan putih terkena sinar lampu. Bocah sombong, engkau tidak berharga untuk mengenal namaku. Hayo engkau menggelinding pergi dan tinggalkan gadis itu. Terima kasih telah menonton!